Intro Selain berkejaran dengan waktu, percepatan pembangunan ibu kota Nusantara diiringi pro dan kontra. Ada kritik dari PDIP bahwa mundurnya Presiden Jokowi berkantor di IKN jadi indikasi proyek itu dibuat secara tergesa-gesa. Ada pula soal perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN yang salah satu isinya adalah investor bisa mendapatkan hak guna usaha selama kurang lebih dua abad juga jadi polemik. Lalu apa kata Presiden Jokowi dan mampukah pemerintah mencapai target pembangunan ibu kota Nusantara? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya Friska Klarissa. Presiden Jokowi Dodo bicara soal mundurnya rencana berkantor di IKN. Jokowi menyebut selain kendala air dan listrik, hujan deras juga jadi hambatan karena berimbas mundurnya banyak pekerjaan pembangunan. Jokowi juga bilang pembangunan ibu kota Nusantara baru akan mencapai 15% saat pelaksanaan upacara 17 Agustus nanti. Sebelumnya Presiden menargetkan bulan Juli ini sudah mulai berkantor di IKN. Sesuai dengan undang-undang IKN yang ada, kita ingin memang OIKN, otoritas IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam maupun luar negeri. PDI Perjuangan mengkritisi mulornya waktu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara yang disebut jadi pertanda. Proyek IKN merupakan kebijakan yang dibuat dengan tergesa-gesa. PDIP menegaskan, semestinya pemerintah tak perlu ambisius sampaikan target ke publik, tapi fokus kerjakan saja pembangunan IKN. Pembangunan itu dia tidak bisa langsung seperti menciptakan sulap SIM Salabim, dalam waktu cepat dia akan bisa selesai. Nah tentu kita lihat semuanya, target-target itu kan meleset, bahkan sampai ngantor di sana pun meleset. Nah artinya apa? Bahwa Presiden menyampaikan target sekian, nah kemudian kan direvisi sendiri oleh Presiden, seperti itu. Nah artinya apa? Yang disampaikan oleh Pak Jarut adalah agar tidak perlu tergesa-gesa, tidak harus ambisius menyampaikan kepada publik, kerjakan saja, jalankan. Namun pihak istana membantah tudingan PDIP bahwa IKN dibangun tergesa-gesa. Staf khusus Presiden Grace Natali menyebut, pembangunan IKN masih berjalan sesuai target. Grace juga menegaskan, pembangunan IKN bagian mewujudkan ide Presiden pertama, Bung Karno. Menentikan yang namanya listrik aman, air termasuk juga komunikasi sudah aman. Jadi pembangunan dari IKN semuanya masih on the track. Ini kan sebenarnya gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah ada sejak lama ya. Bahkan kalau kita runut lagi ke belakang, yang pertama kali memiliki ide ini kan adalah Presiden Soekarno tahun 1957. Karena melihat bahwa Jakarta dan Jawa itu sudah harus berbagi beban. Bahwa kita itu nanti bukan mengejar 17 Agustus oleh karenanya semuanya harus tergesa-gesa, tidak. Tetapi ini justru menjadi momentum. Kita akan mewujudkan visi para founding fathers kita bahwa pembangunan nanti harus semakin Indonesia sentris. Yang juga jadi polemik soal IKN, Presiden Jokowi Dodo menandatangani Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan ibu kota Nusantara. Dalam perpres tersebut, investor IKN bisa mendapat izin hak guna usaha hampir dua abad. Jokowi bilang pemberian HGU dengan jangka waktu paling panjang bisa mencapai 190 tahun dengan dua kali siklus untuk investor bertujuan memberikan kewenangan pada otorita IKN untuk menarik investasi sebesar-besarnya karena infrastruktur yang dibangun dari APBN hanya kawasan inti pusat pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang IKN yang ada, kita ingin memang OIKN, otoritas IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam maupun luar negeri. Namun peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mengkritisi kebijakan itu tidak adil karena pemberian HGU terlalu lama. INDEF juga meragukan perpres percepatan pembangunan IKN bisa efektif menarik para investor, apalagi jika pembangunan molor dari jadwal. Dalam perspektif keadilan sebetulnya ini tidak cukup adil begitu ya, karena kenapa harus terlalu lama? Kalau gula-gulanya ya istilahnya begitu itu hanya hak guna bangunan atau hak guna usaha yang sampai diperpanjang hingga lebih dari 100 tahun, walaupun itu mungkin bagi kalangan investor tertentu itu penting, tapi menurut saya sebagian besar investor tetap akan lebih melihat kepada jangka menengah. Kalau kemudian yang terjadi tidak ada akselerasi, perencanaan demi perencanaan mundur begitu ya, atau molor dari jadwal yang direncanakan, ya saya rasa memang secara umum mereka sudah melihat bahwa IKN ini tidak cukup menguntungkan. Dalam peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Pasal 9 Ayat 2A disebutkan, hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Ibu Kota Nusantara jadi proyek andalan Presiden Jokowi. Pemerintah harus memastikan pembangunan IKN dilakukan secara matang, tidak terburu-buru, menerapkan prinsip keadilan bagi masyarakat, tidak semata mengejar keuntungan dan target investasi. Friska Klarissa, Wandiansen, Kompas TV, Jakarta.